Ribuan Masyarakat Desa Sadananya, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, mengikuti Pawai Obor dan Tablik Akbar menyambut 10 Muharam 1444 Hijriah, yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Cakra Wulung Desa Sadananya, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Jami Baiturohim Sadananya, dengan dihadiri oleh Kabak Kesra Kabupaten Ciamis, Kepala Desa Sadananya, beserta perangkat, para ulama dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Asep Hendris selaku Ketua Karang Taruna Cakra Wulung mengajak para pemuda agar jangan terbuai oleh dunia, karena dunia hanya sementara, akan tetapi perdalamlah ilmu agama untuk bekal di akhirat, karena hidup di akhirat akan kekal abadi. Selain itu juga, dalam tausiahnya, Mubalik mengingatkan jemaah, jangan terjebak oleh kebodohan yang akan menjerumuskan manusia dalam kekupuran. Di samping itu juga, Karang Taruna Cakra Wulung membagikan santunan kepada anak yatim piatu dan juga memberikan door prize kepada peserta pawai obor, dengan hadiah utama 1 unit HP Samsung Galaxy A03. Kegiatannya untuk sementara santunan, pawai obor, pawai oncor, lakbik akbar, terus di tambah Pahadro. Selanjutnya, saya mengharapkan untuk kekompakannya, para pemuda khususnya, para pemuda Karang Taruna lebih semangat lagi. Benar-benar istilahnya lebih membuktikan bahwa Karang Taruna itu lebih menyapa masyarakatlah yang tidak mampu, khususnya di desa sadananya. Analisa Global TV Kabupaten Ciamis, Dodi Susandi, mengabarkan.